Hari lalu Jokowi Dodo telah meresmikan tim transisi atau rumah transisi di Menteng Jakarta Pusat dengan ketuanya memang di sana ada Rini Sumarno yang sudah pernah juga berkiprah di pemerintahan Indonesia terutama di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Nah sebetulnya apa sih? Pasti banyak juga yang bertanya-tanya, ini apa sih tim transisi ini tujuannya apa? Tugasnya apa? Makanya itu kita hari ini sudah hadirkan Ferry Musidan Baldan yang merupakan anggota tim memenangan Jokowi JK dan juga Ketua Bapilu Partai Nasdem. Selamat pagi Mas Ferry. Mas Ferry ini sebenarnya tim transisi ini sudah ada persetujuan atau pembicaraan dengan partai-partai pengusung atau tidak? Karena kalau kita lihat dari komposisinya terutama dari deputi-deputinya, ada dari akademisi diwakili oleh Anies Baswedan, kemudian tadi Ibu Rini Sumarno, kemudian juga dari Nasdem justru Akbar Faisal, dan juga dari PDIP sendiri gitu kan ada Hasto. Gimana? Sudah ada komunikasi sebelumnya dengan partai lain? Ya kalau dalam konsepnya ya, konsepnya kan akan menyiapkan apa yang dilakukan waktu awal-awal. Jadi memang akan ada rumah transisi lah. Nah rumah transisi ini ya sifatnya membantu. Tugasnya apa? Presiden terpilih untuk berkomunikasi dengan pemerintah yang sedang berjalan ini, apa sih sebetulnya konten-konten yang penting yang dalam program pemerintahan, itu harus tetap berjalan siapapun presidennya, kan begitu. Terus berkaitan juga dengan hal-hal yang nanti akan menjadi prioritas, karena ini kan berkaitan juga dengan anggaran sedang disusun. Sementara dalam timetablenya, anggaran APBN itu kan disusun oleh pemerintah yang hari ini. Benar. Yang kewenangannya penuh kan gitu. Jadi sementara... Tapi nggak permanen tuh. Oh tidak, eh. Berapa lama? Iya, sampai kemudian terlantiknya presiden. Oh sampai 20 Oktober kemudian bubar? Udah, ini kan ini. Jadi ini sebetulnya nggak sesuatu yang men-support presiden dan wapres terpilih dalam menyiapkan untuk mengawali pemerintahannya nanti. Ada juga Pak? Bubar ataupun juga berlanjut ke jabatannya yang lebih strategis, maksudnya tim-tim ini juga otomatis menjadi menteri. Ya, saya kira kalau kita potret ke sana, maka tim ini justru menjadi tidak efektif. Oh gitu? Iya, kalau kita potret saja bahwa ini adalah orang akan berlanjut tugasnya dalam jabatan berikutnya. Enggak. Berarti orang seperti Anies Baswedan, apa pasal itu tidak akan... Saya kira belum tahu, jadi harus terpisah. Itu terpisah. Oh, itu... Belum tidak otomatis. Oke. Itu yang menurut saya prinsipnya. Bisa saja juga mereka... Bisa saja, bisa tidak. Itu yang menurut saya prinsipnya saja, dan ini tidak menjadi merepresentasikan... Nah, ini kalau misalnya representasi partai, ya tentu lima partai pengusung dan segala macam. Jadi, ya ini adalah person-person yang dipilih. Udahlah, bantuin saya untuk ini gitu. Kira-kira kan begitu bahasa simpelnya. Mas Ferry tahu gak sih, ya alasan dari kubu Jokowi JK ini memilih Ibu Rini Sumarno ini justru malah menjadi kepala dari tim transisi ini. Ya, saya kira kalau itu kita hormati, kita memahami gak itu Pak Jokowi lah yang ini... Tapi kalau kita lihat ininya, apa rekam jejaknya? Ini Sumarno ini kan memang pernah menjadi salah satu menteri-menteri perindustrian pada satu... Betul, pendagangan juga. Betul. Ini kan sebetulnya begini, kita gak lihat tugas yang terlalu luas dalam konteks, wah apa, tapi ini kan tugas yang... Tapi kalau misalnya kita lihat rekam jejaknya Mas Ferry, kan dia itu pernah menjadi menteri perindustrian pendagangan juga. Kemudian dia itu sangat-sangat kiprahnya tuh kuat di dunia perbankan, finansial gitu. Apakah ini nanti ketika diterjemahkan ke roadmap Jokowi JK ke depan itu, apakah memang fokus pemerintahan yang baru ini akan di bidang ekonomi? Saya kira itu menjadi bagian penting, tapi kan tidak bisa kita melihat itu loh. Ini kan tim yang diangkat oleh seorang capres terpilih, Jokowi, untuk membantu dia, membantu dia kan gitu. Sementara presidennya aja belum dilantik kok bagaimana tim ini dikatakan akan melakukan banyak hal yang di, apa, dengan keundangan besar sekiran. Jadi karena ini kan presidennya belum dilantik, presidennya belum bisa melakukan banyak hal, apalagi tim yang diangkat ini gitu loh. Tapi roadmapnya Jokowi JK itu sebenarnya ke depan juga? Itu kembali kepada visi-visi. Apa itu? Iya, visi-visi yang dikampan yang kembali, jadi kapannya ada prioritas, ada ini segala macem, ya kan. Misalnya soal talau laut, soal ini segala macem, banyak hal. Kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, semua. Iya, kartu Indonesia pintar, itu kan kita harus terjemahkan. Sehingga nanti ketika memulai, ya kan tidak dalam, apa, pada ruang Jokowi JK tidak pada ruang kosong. Soal perlantikan itu menurut saya semangatnya di situ. Baik, nah ini sekarang boleh lebih spesifik lagi nih ke arah Nasdem. Karena kan Mas Ferry juga merupakan salah satu ketua badan pemenangan pemilunya Nasdem. Kalau dari Nasdem sebagai partai pengusung dan juga yang pertama mendukung PDIP ataupun juga Jokowi JK, apa sih harapan kalau dari partai Nasdem terhadap tim transisi ini dan juga mungkin kabinet pemerintahan Jokowi ke depannya? Kalau kita tidak menaruh harapan besar, wah ada ini kepada tim, tidak. Tapi tim transisi ini seperti kemarin disampaikan oleh Pak Surya kepada teman-teman di malam ini, yaudah. Tugas kalian lebih banyak membantu Jokowi, tugas kalian adalah orang-orang yang dipilih Jokowi untuk membantu dirinya. Tidak ada permintaan untuk misalnya berapa jatah menteri yang disediakan untuk Mas Ferry? Nah, kepada tim ini kemarin dibesankan gitu. Ingat ini dan nanti mereka juga kemarin menjelaskan bahwa ini kita akan punya sejumlah tim dalam bidang-bidang pruritas. Ada segala macam, ada bidang di bidang pembangunan perdesaan, di bidang energi, di bidang kesa, di bidang pendidikan, di bidang itu kan kita berkaitan dengan itu. Jadi mereka yang menjembatani dengan baik dengan pihak pemerintahan sekarang, ya kan, baik juga dengan tim. Karena kita kan punya kewajiban menerjemahkan visi-misi dan janji kampanye. Kalau Pak Ferry cocoknya di bidang apa? Kenapa? Kalau Pak Ferry cocoknya di bidang apa? Ini berkaitan dengan tugas tiga tadi, ini lah Andrian, berkaitan dengan tadi, hal yang berkaitan dengan soal tim transisi. Siapa tahu ini lagi dilirik-lirik juga nih oleh Jokowi nih, menjadi tim terdekatnya nanti, ya kan? Saya nunggu lirikan Andrian aja lah ini. Sudah dilirik dari tadi pagi. Bicara mengenai pos menteri, yang kami dengar Pak Jokowi ini punya tim headhunter untuk memilih nanti siapa saja yang akan duduk di kabinet. Sekiranya enggak. Maksudnya sih enggak ada? Enggak. Maksudnya tim khusus yang nantinya ini bukan urusannya tim transisi ya, tim transisi ngurusin masalah transisi dengan pemerintahan SBY gitu. Tapi kalau saya milih-milih, itu ada orang sendiri yang ini oke, ini oke. Ya, saya kira begini. Yang harus dilihat ini adalah bahwa kan Jokowi memulai ini bahwa dia ingin menegaskan tiga hal dalam kabinetnya. Yang pertama adalah soal bagaimana ini adalah menegaskan soal kabinet presidensial. Yang kedua bahwa ini adalah kabinet yang solid. Yang ketiga ini adalah kabinet yang ramping. Jadi artinya tidak ribet lah dalam bekerjanya. Nah, ini kan sesuatu yang makanya ketika banyak orang, siapapun kemudian ingin memberikan masukan, termasuk usulan, Jokowi sangat terbuka saja. Termasuk usulan pada saat minta masukan sama masyarakat itu. Banyak ya, semua mengusulkan. Ada tetangga kita diusulkan, abang kita, adik kita, saudara kita, ipar kita. Itu kan dalam kontes politik itu melanjutkan dari bagaimana animo yang tinggi, hope yang tinggi. Proporsinya akan seperti apa nanti? Berapa persen profesional, berapa persen partai politik? Saya kira yang ini kan kita nggak mendikotomikan itu sebetulnya. Tapi pada misalnya soal kemampuan bekerja sebagai tim, jangan lupa. Ya kan, kadang-kadang yang orang lupakan itu. Berarti mas dia nggak akan dapat banyak dong, mas? Saya kira nggak. Karena dari awal kayaknya yang paling logowang. Ini kan kita semuanya juga, kita harus menyetujui. Jangan pernah kita berpikir bahwa, oh kita akan ada ruang jatah. Sehingga kita ketika membacanya sebagai ruang jatah. Jadi mau kompeten kah, mau tidak kompeten, memiliki reputasi, tidak memiliki reputasi. Oh pokoknya ini jatah, oh nggak bisa. Karena bagi kita partai pengusung, termasuk nasib, menegaskan bahwa pertama ini ruang jatah. Dan kita tidak boleh membuat Jokowi tidak leluasa, karena yang presiden dan kan dia. Jadi nanti dia lah yang akan. Iya, tim ini. Jadi dia punya hak jubil yang tinggi, kita berikan. Yang kalau dalam aturan yang biasa kita sebut, hak prorogatif. Ada bocoran nggak sih, mas? Kapan kira-kira sudah mulai kelihatan gitu? Ya, presiden saja baru dilantik tanggal 20. Baru masuk setelah tanggal 20? Loh iya lah. Sekarang begini, iya kan? Iya, iya iya. Orang yang mengangkat menteri itu kan presiden. Presiden belum dilantik kan nanti. Bocorannya nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Bocorannya. Ya bocorannya harus dibocorin dari Jokowi. Yang penting itu tidak boleh. Kita tidak ada semacam audisi dulu, ada pemanggilan. Fit and proper testnya dulu. Itu nggak ada. Terus kemudian melalui orang-orang. Ya, itu semacam tadi ada tim headhunter itu saya kira nggak. Kalaupun ada Jokowi, Jokowi Jika mempunyai orang, itu pasti tidak akan dipublikasikan. Karena itu nanti menjadi semacam percaloan lagi. Ya kan, misalnya bertiga kita nih. Ya kan? Berarti, oh, nanti orang-orang bukannya menginikan pada Jokowi Jika-nya. Tapi bagaimana mempengaruhi kita bertiga? Karena kita yang menanggalkan itu jadi sangat tidak sehat. Mas Ferry, singkat saja tanggapan Anda mengenai tanggapan dari kubunya Prabowo-Hatta yang saat ini. Ini kan masih terus melakukan, ada gugatan KMK. Mengenai, ya menurut mereka menyayangkan dari kubu Jokowi ini sekarang kok sudah malah mempersiapkan tadi ini rumah tim-tim transisi ini. Padahal kan proses di MK masih berlangsung. Singkat saja. Ya, saya katakan bahwa nggak usah juga berlebihan melihat. Ya kan, ini kan wajar saja ketika kita buat ini. Tapi juga kita semuanya, apapun nantinya, bergeraknya nanti setelah perusahaan MK. Jadi, kalau dalam posisi yang berbeda, pasti ngerti sesuatu dalam perspektif yang bisa berbeda. Nggak usah, kita juga ngerti. Kita juga menjaga perasaan. Itu kita timbang. Tetap dihormati lah proses yang sedang berlangsung. MK kan juga kita tahu. Betul, tapi sesuai dengan kalau Pak Jokowi Jika sudah digabung, berusaha pengen cepat, tancap gas. Seperti kalau di Nia juga berpacu. Tapi kalau di Nia acara namanya berpacu dalam melodi. Itu nanti kita akan berbicara. Kalau kata Pak Jika, lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kalau Jokowi bilang, ini kita sebaiknya cepat-cepat. Bisa begitu. Semangat itu ada. Baik, baik. Terima kasih ya Mas Ferry atas bincang-bincang di pagi hari ini. Terima kasih.